Intro Peduli dalam penanganan pandemi COVID-19, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo menjerahkan bantuan tabung oksigen kepada pemerintah kota Surakarta untuk disalurkan ke Rumah Sakit, Puskesmas, dan Public Safety Center 119. Sebanyak 200 tabung oksigen ukuran 6 meter kubik tiba di depan Gedung Dinas Kesehatan Kota Surakarta pada selasa pagi. Tabung-tabung oksigen ini merupakan bantuan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo untuk penanganan pasien COVID-19. Wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka yang menerima secara simbolis tabung oksigen ini mengapresiasi bantuan dari Bank Indonesia Solo. Wali kota berharap angka penyebaran COVID-19 segera menurun sehingga aktivitas masyarakat kembali normal. Semoga angka COVID-19 di Solo bisa segera landai, bisa segera menurun dan sekali lagi terima kasih Pak Jokro dan seluruh jajarannya untuk bantuannya ini segera kita distribusikan ke rumah sakit-rumah sakit Pak. Sekali lagi terima kasih. Sementara menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dr. Siti Wahyuningsih MKSMH, bantuan tabung oksigen akan berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 200 tabung oksigen dan tahap kedua 250 tabung oksigen. Tahap satu ada 200 dan nanti akan disusul tahap berikutnya sebanyak 250. Terima kasih kepada BI, bantuannya langsung saya distribusikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan sehingga bisa langsung dimanfaatkan kepada masyarakat. Seluruh tabung oksigen nantinya langsung disalurkan kepada 16 rumah sakit, 17 puskesmas dan Public Safety Center 119. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Habib Tasli melaporkan.